Saudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, membuka kegiatan menasik haji dan umroh terhadap calon jamaah haji di Kabupaten Kuburaya selasa 20 Februari 2024. Kakak Nwil berpesan kepada calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan meluruskan niat agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Sekitar 120 calon jamaah haji yang ikut menunaikan ibadah haji pada tahun haji 2024 mengikuti menasik haji di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Kuburaya, Senin pagi. Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Dalam manasik, jamaah haji ini dibimbing langsung oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau Bihu Darul Ulum, Kabupaten Kuburaya. Kakak Nwil Kemenak Kalbar, Muhajirin Yanis berpesan kepada calon jamaah haji asal Kuburaya agar mengikuti manasik dengan baik serta niat yang tulus agar dapat menunaikan ibadah haji dengan baik, termasuk bisa menjaga kesehatan. Baik, terima kasih hari ini Alhamdulillah di Pondok Pesantren Darul Ulum kita melaksanakan launching salah satunya itu adalah launching KBIHU Darul Ulum. Tentu ini kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun Kementerian Kabupaten Kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena dengan adanya KBIHU ini ini memberikan kemudahan bagi kami dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan menasik haji maupun umrah bagi jamaah kita. mengingat tenaga waktu dari kita itu sangat bermatas, maka dengan adanya KBIHU ini ini justru akan membantu dan menjadi mitra pemerintah dalam Alhamdulillah Agama dalam rangka untuk memberikan pelaksanaan pelayanan menasik haji bagi jamaah terutama yang nanti akan berangkat musim haji tahun yang mungkin. Perlu saya lapuangkan kepada Bapak Kakak Wilu Agama Provinsi Kalimantan Barat bahwa pada tahun ini kelompok bimbingan ibadah Haji Darul Ulum dan PT. Jauhara Pesana Wisata yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya Alhamdulillah yang bertambatan izinnya terbit pada tahun ini. keberadaan KBIHU Darul Ulum merupakan mitra dari Kementerian Agama, Kabupaten Kuburaya untuk membina dan membimbing para calon jamaah yang mengenaikan ibadah haji dan bongroh. Ada sejumlah materi yang disampaikan kepada calon jamaah haji diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ibadah saat di Tanah Suci. Mereka ini nantinya juga akan didampingi oleh pendamping haji yang sudah mendapat sertifikasi dari pemerintah. Pendekanan kepada para calon jamaah karena pada saat ini musim haji itu musim panas sehingga harus menyiapkan diri tentunya dengan hal-hal yang memang seperti pelembab itu penting karena kita banyak jalan kaki, kemudian kaki pecah-pecah itu biasanya begitu. Kemudian di samping itu kita harus bawa spray, biasa ruang kesterikai itu yang mengeluarkan air, nah itu harus dipersiapkan dari sini. Jangan sampai nanti di sana kita mencari internet itu tidak ada. Nah kemudian yang lebih penting adalah pemahaman menasib. Kepada KBIHU saya tidak akan menekankan untuk target 10 atau 15 kali selesai, tapi bagaimana jamaah itu bisa paham dengan ilmu menasib sehingga dia menjalankan rutinitas ibadah haji nanti dan pulang membawa haji mabrut, itu harapan kita. Untuk tahun 2024 ini, total jamaah haji asal Kalbar yang akan berangkat ke Tanah Suci ada sekitar 2.915 orang. Saat ini berbagai persiapan terus dilakukan oleh Kementerian Agama Kalbar untuk keberangkatan jamaah tersebut. Tim Liputan, Ruway TV, Muartakan.